Injil menurut Yohanes, kitab ini adalah salah satu catatan mula-mula tentang kisah hidup Yesus, dan pada bagian akhirnya kita dapati bahwa kitab ini ditulis oleh salah satu murid terdekat Yesus, yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Dia sendiri berkali-kali muncul dalam kitab ini, dan ada beberapa perdebatan yang membahas apakah kitab ini ditulis oleh Yohanes anak Sibidius, salah satu dari dua belas murid, ataukah Yohanes lainnya yang tinggal di Yerusalem, dan selanjutnya dikenal dalam gereja mula-mula sebagai penatua Yohanes. Siapapun Yohanes yang dimaksud, kitab ini sendiri mencakup kesaksian saksi mata pribadi penulis, dan telah disusun dengan sangat cemerlang, dengan tujuan yang jelas yang ditulis di akhir kitab ini. Yohanes berkata bahwa kisah ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes percaya bahwa Yesus yang kita baca dalam kitab ini sungguh hidup dan nyata, dan dia dapat mengubah hidup kita selamanya. Rancangan kitab ini sungguh mengagumkan. Aruh pertamanya dipuka dengan pendahuluan yang puitis, dan sebuah kisah pendek yang kemudian diikuti dengan kumpulan besar kisah tentang Yesus yang mengadakan tanda-tanda ajaib yang menimbulkan semakin banyak pertentangan. Semua memuncak dalam mujizat terbesarnya, kebangkitan Lazarus, yang menciptakan pertentangan terbesar seiring para pemimpin Israel memutuskan untuk membunuh Yesus. Hal ini diperkenalkan pada paruh kedua kitab ini. Bagian ini berfokus pada malam terakhir Yesus, dan kata-kata terakhirnya untuk murid-murid yang diikuti dengan penangkapan, pengadilan, kematian, dan kebangkitannya. Kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog. Pada video ini, kita hanya akan berfokus pada paruh pertamanya saja. Jadi kitab ini diawali dengan dua bagian pendahuluan. Pertama, sebuah puisi yang dimulai dengan Pada mulanya adalah firman. Ini jelas mengacu pada kejadian satu ketika Allah menciptakan segalanya dengan firmannya, yaitu perkataannya. Adapun perkataan seseorang, terpisah dari orang tersebut, namun adalah perwujudan dari pikiran dan kehendak orang tersebut. Oleh karena itu, Yohanes mengatakan, firman Allah bersama-sama dengan Allah, yakni yang terpisah dari Allah. Tetapi firman itu adalah Allah, karena firman itu ilahi. Dan ketika kita merenungkan pernyataan ini, selanjutnya dalam puisi ini kita mendengar bahwa perkataan ilahi ini menjadi manusia di dalam Yesus. Kemudian Yohanes melanjutkan dengan membawa kita kepada kisah dikeluaran, yaitu bahwa Yesus adalah tabernakel Allah di tengah-tengah kita. Hadirat yang mulia dan ilahi yang melayang-layang di atas tabur perjanjian Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus, yang membawa kita pada pernyataan terakhirnya bahwa pribadi Allah Israel yang esah dan sejati itu terdiri atas Allah Bapak dan anak yang telah menjadi manusia untuk menyatakan Bapak kepada kita. Sekarang, seiring kita menimbang-nimbang pernyataan-pernyataan yang mencengangkan ini, selanjutnya kita lalu mendengar kisah tentang bagaimana Yohanes pembaptis pertama kali bertemu Yesus, dan kemudian membawa orang lain menemuinya dan menjadi muridnya, dan satu demi satu orang-orang berjumpa dengan Yesus. Mereka menyerukan pemikiran mereka tentang siapa Yesus itu, dan dalam satu pasal ini, Yesus diberikan tujuh gelar. Ada pun gelar-gelar ini mempersiapkan kita kepada kecintaan Yohanes terhadap tujuh gelar dalam merancang kitab ini. Namun keseluruhannya juga menciptakan sebuah pernyataan, bahwa Yesus dari Nasaret yang sepenuhnya manusia ini adalah Raja Mesianis. Dia adalah guru atas Israel, dan dia adalah anak Allah yang akan mati bagi dosa-dosa dunia. Nah, ini adalah pernyataan yang besar mengenai seseorang, dan Yohanes akan terus mendukung pernyataan ini melalui kisah-kisah dalam pasal 2 hingga 12. Semuanya memiliki pola mendasar yang sama. Yesus akan mengadakan sebuah tanda atau membuat sebuah pernyataan mengenai dirinya, dan ini akan berakibat kesalahpahaman dan pertentangan. Jadi pada akhir setiap kisah, orang-orang dipaksa untuk membuat sebuah pilihan mengenai siapakah dia menurut mereka. Bagian pertama memperlihatkan bagaimana Yesus menemui empat institusi klasik Yahudi, dan dalam masing-masing peristiwa, Yesus menunjukkan bahwa dialah perwujudan yang dimaksud institusi tersebut. Jadi Yesus sedang berada di pesta pernikahan dan mereka kehabisan anggur. Lalu kemudian Yesus mengubah air di tempayan-tempayan besar, kira-kira 120 galon banyaknya, menjadi anggur terbaik yang pernah ada. Dan kepala pelayan berkata kepada pengantinya, Engkau telah menyimpan anggur terbaik untuk akhir pesta. Ini tentu saja benar. Namun Yohanes juga menyebut mujizat pertama ini sebagai tanda Yesus yang pertama. Dengan kata lain, ini adalah sebuah simbol yang menyatakan sesuatu mengenai Yesus. Jadi, seperti yang dikatakan Yesaya bahwa kerajaan Mesianis akan menjadi seperti pesta besar ini, dengan banyak anggur terbaik. Tanda mujizat pertama ini menyatakan kemuran hati dari kerajaan Yesus. Selanjutnya Yesus pergi ke baik Allah di Yerusalem, tempat di mana surga dan bumi bersatu, dan Allah akan menemui umatnya. Dan Yesus menegaskan otoritasnya atasnya, mengusir semua pedagang, menghentikan persembahan korban bakaran, dan ketika para pemimpin baik Allah menegurnya, dia berkata, Rombak baik Allah ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam tiga hari. Yesus sedang menyatakan bahwa kematiannya sebagai korban persembahan yang akan tiba adalah di mana surga dan bumi akan benar-benar menyatu. Tubuhnya yang akan dibunuh merupakan kenyataan yang dimaksud bangunan baik Allah. Kemudian Yesus terlibat percakapan sepanjang malam dengan seorang rabi bernama Nicodemus, yang mengira bahwa Yesus sama saja seperti dia, yaitu satu lagi rabi dan guru bagi Israel. Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa Israel membutuhkan lebih dari sekedar guru dengan pesan yang baru. Israel membutuhkan hati yang baru dan hidup baru. Atau dengan perkataannya, tidak ada seorangpun yang bisa menjadi warga kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Yesus percaya bahwa manusia terperangkap dalam jaring egoisme dan dosa yang menyebabkan kematian. Namun dia juga tahu bahwa Allah mengasihi dunia ini. Jadi Yesus hadir untuk menawarkan kelahiran baru, kesempatan baru dalam hidup. Dari sini, Yesus pergi ke arah utara dan berhenti di sebuah sumur keramat. Lalu terlibat percakapan dengan seorang perempuan Samaria, seorang non-Yahudi, dan mereka mulai berbicara tentang air, yang kemudian dipakai Yesus sebagai metafora tentang dirinya. Yesus berkata bahwa dia ada untuk memberikan air hidup yang dapat menjadi sumber hidup kekal. Adapun dalam kitab Yohanes, istilah ini merujuk kepada kualitas hidup baru, yang diisi dengan kasih Allah yang abadi, dan merupakan hidup yang dapat dimulai sekarang dan berlangsung hingga masa mendatang. Setelah ini, Yohanes telah menyusun kumpulan kisah lainnya yang terjadi pada empat hari besar keagamaan Yahudi, atau hari raya. Dan lagi-lagi Yesus menggunakan gambaran-gambaran yang berhubungan dengan hari raya tersebut untuk membuat sebuah pernyataan mengenai dirinya. Jadi pertama-tama Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari sabat, yang memulai pertentangan dengan para pemimpin Yahudi mengenai bekerja pada hari perhentian. Dan Yesus mengatakan bahwa, Bapaknya Allah yang bekerja pada hari sabat, maka demikianlah ia. Dan mereka menangkap maksudnya, yaitu bahwa dia menyebut Allah sebagai Bapaknya dan membuat dirinya setara dengan Allah. Karena itulah mereka ingin membunuhnya. Kisah selanjutnya berlangsung pada saat pascah, hari raya yang menceritakan kembali kisah pembebasan Israel dari perbudakan dengan makanan simbolisnya yaitu daging domba dan roti serta anggur. Dan Yesus dengan ajaib menyediakan makanan untuk ribuan orang yang membuat orang-orang meminta roti lagi kepadanya. Lalu kemudian Yesus malah menyatakan bahwa, dialah roti hidup. Dan jika mereka memakannya, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, hal ini menyinggung banyak orang sehingga berhenti mengikut dia. Berikutnya adalah kumpulan cerita yang terjadi di Yerusalem pada saat hari raya pondok daun yang menceritakan kembali kisah pengembaraan orang Israel di Padanggurun ketika Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api dan memberi mereka minum di gurun. Dan Yesus berdiri di dalam baik Allah lalu berseru, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan kemudian dia berkata, Akulah terang dunia. Dia menyatakan bahwa, dialah hadirat Allah yang menerangi dan pemberian Allah yang menyelamatkan jiwa bagi umatnya. Dan beberapa orang percaya dan mengikut dia. Tetapi yang lainnya tersinggung. Dan yang lainnya lagi justru mencoba membunuh dia karena semua pernyataan-pernyataan tinggi ini. Kisah terakhir terjadi saat perayaan Hanukkah, yang artinya pentahbisan baik Allah. Ini tentang bagaimana Judas Makabe yang membersihkan area baik Allah dari penyembahan berhala dan sekali lagi memisahkan itu sebagai tempat kudus. Lalu Yesus memasuki area baik Allah dan berkata bahwa dialah yang telah dipisahkan Allah sebagai yang kudus dan bahwa dia adalah baik Allah sejati di mana hadirat Allah tinggal. Dan dia juga berkata bahwa, Aku dan Bapak adalah satu. Hal ini membuat pemimpin Yerusalem sangat marah. Sehingga mereka membuat rencana untuk membunuh Yesus dan Yesus pun pergi dari kota itu. Adapun semua konflik ini memuncak dalam satu tanda mujizat terakhir. Yesus mendengar bahwa sahabatnya Lazarus sedang sakit namun keluarganya tinggal di dekat Yerusalem yang saat itu merupakan perangkap kematian bagi Yesus. Yesus bisa saja menghindar dan menyelamatkan hidupnya sendiri tapi dia mengasihi Lazarus. Jadi ketika dia mendengar bahwa Lazarus telah meninggal, dia berangkat untuk membangkitkan Lazarus dari kematian dan memanggil Lazarus keluar dari kuburnya dengan menyadari bahwa dia sedang mempertaruhkan nyawanya. Berita tentang tanda mengherankan ini pun tersebar cepat. Tentu saja. Dan seperti yang sudah diketahui Yesus bahwa para pemimpin Yerusalem akan mendengarnya dan mulai membuat permufakatan untuk membunuh dia. Maka Yesus masuk ke Yerusalem sebagai Raja Israel yang ditolak oleh pemimpinnya. Jadi paruh pertama kitab Yohanes mendekati penghabisan dengan kisah Yesus ini yang memberikan hidupnya sebagai tindakan kasih bagi sahabatnya. Dan tentu saja, ini juga merupakan sebuah pertanda yang mengarahkan kita kepada salib yang akan kita gali lebih lagi pada video selanjutnya. Namun untuk sekarang, inilah paruh pertama Injil Yohanes. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.